Pasti dari dunia musik nih, ini hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan. Dan yang pastinya nih kan, karena itu tiap orang pasti memiliki musisi yang paling disukain. Oke, seperti halnya aktor Ringo Agus Rahman yang punya musisi favorit. Dan salah satunya adalah Radiohead. Satu Radiohead aja gitu ya, gue suka banget Radiohead karena gila aja gitu loh. Maksudnya dari mulai gue SMP sampai sekarang tuh gue nge-fansnya tuh malah makin nambah dan gak pernah luntur. Dan sampai sekarang gue masih berangan-angan pengen nonton konsernya mereka. Semua lagunya boleh lo dengerin dari semua album. Waktu awal sampai akhirnya album Kid A gitu ya. Itu tuh sampai apa ya, dia berubah tapi berubahnya jenius gitu. Setelah The Smith dengan Morrissey-nya gitu ya. Sebagai vokalus disitu, penyanyi paling kelamboyan yang pernah ada. Band yang Inggris banget. Emang rata-rata gue kebanyakan suka band dari Inggris gitu. The Smith boleh lah lagunya Heaven Oh Some Becerable Now. Terus, This Charming Man. Bloody Valentine Itu jaman-jaman galau-nya gue tuh. Waktu dulu dengerin My Bloody Valentine itu kalau mau denger di album Loveless dengerin semuanya. The Jesus and Mary Chain Ada album Darkland, Psycho Candy, itu juga keren. Oh Indonesia banyak, gue suka The Seagit, Efek Rumah Kaca, Sore gue suka, Santa Monica, Pure Saturday, banyak gitu. Itu dia. Rantan ya, selera musuhnya ya. Banget, band semua. Masalah band, Inggris sama Rekadam semuanya ada gitu kan. Dan dari dalam negeri sendiri salah satu juga favorit saya, yaitu Sony. Ke Rumah Kaca, oh. Ke Rumah Kaca, Sore juga. Dan kalau ngomongin tentang Sore nih ya, kan biasanya kalau yang saya tahu nih cowok ataupun siapapun gitu yang suka sama band pasti koleksi ini ya t-shirtnya dan sebagainya, sampai pesen dan sebagainya gitu. Satu-satunya t-shirt band yang saya punya itu adalah t-shirtnya Sore. Ada satu lagu Sore yang paling saya suka, I love you, when you love me, we're gonna make a big family. Aduh, itu kangen banget. Ya, itu juga no first month lagi ya. Ya, waktu itu kan sempat ngobrol-ngobrol sama Sore waktu Java Rockinland, nonton juga penampilannya, kangennya terobat. Nah tinggal kita lihat aja nanti, tadi kan banyak tuh band-band yang disebutin sama Ringo gitu, yang dari dalam negerinya sendiri. Mulai dari Santa Monica, Efek Rumah Kaca, tunggu kesempatannya, ngobrol-ngobrol sama mereka. Dikulik lebih banyak lagi hanya di TTM News pokoknya ya.